Halo semuanya, Assalamualaikum hari ini saya mau bikin kue penutup khas arab yang super duper lembut di mulut, rasanya manis enak serta lezat dan untuk bahan-bahan dan cara membuatnya, simple banget ya teman-teman, yuk kita langsung aja simak ke cara membuatnya pertama saya sudah panaskan teplon apinya kecil kemudian kita siapkan juga susu bubuk, susu nido ya teman-teman kalau di indomadenko ini satu gelas, ukuran gelasnya 250 ml selanjutnya akan saya aduk-aduk dan kita sangrai disini ya terus apinya kecil ya teman-teman, biar tidak gosong atau cepat gosong jadi ini disangrai ya bukan digoreng teman-teman kita sangrai hingga kecoklatan atau keemasan setelah matang kecoklatan kemudian kita angkat dan tuangkan di wadah besar seperti ini selanjutnya kita siapkan bahan-bahan yang lain ada gula pasir setengah gelas ya teman-teman kemudian kita campurkan dengan susu sangrai ini selanjutnya ada butter saya pakai 3 sendok makan yang penuh ya biar wangi dan harum si kuenya selanjutnya ada krem atau gesta disini namanya saya ambil 2 sendok makan yang penuh ya atau munyung selanjutnya kita akan aduk-aduk hingga adonannya tercampur ya atau si susunya ini tercampur merata dan selanjutnya akan saya tambahkan susu cair sedikit demi sedikit susu cairnya kira-kira 50 ml ya teman-teman jadi sedikit saja kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur lumer seperti ini halus ya lumer banget halus pokoknya ini wangi banget karena kita sangrai tadi kan selanjutnya kita siapkan loyang ini loyangnya sudah diolesi dengan butter ya teman-teman kemudian kita ratakan seperti ini kalau sudah kita ratakan masukkan ke kulkas selama 20 menitan selanjutnya kita akan siapkan lapisan yang kedua ya teman-teman tahapan yang kedua ada jabadi atau yogurt 2 sendok saja 2 sendok makan ya selanjutnya gesta tadi yang sisa tadi 2 sendok juga kemudian susu bubuk setengah gelas gula pasir 3 sendok makan dan ada vaneli setengah sendok teh kira-kira selanjutnya aduk-aduk hingga tercampur si bahan-bahan ini nah ini sudah tercampur ya kayak gini dan kita ambil kan ini sudah 20 menit kita ambil si susu sangrai tadi kemudian tuangkan di atasnya kayak gini selanjutnya kita akan panggang ya teman-teman setelah ini dipanggangnya tidak lama-lama cuma 5 menitan saja dengan api yang besar jadi tidak usah sampai kekuningan cukup sampai kering saja atau kalau basah sundama hingga tuus saja jadi apinya cukup yang atas saja ya yang bawah mat tidak dinyalain cuma api atas kalau sudah tuus atau sudah agak mengering kita angkat nah kayak gini penampakannya selanjutnya kita masukkan ke kulkas selama 4 atau 5 jam nah ini sudah 5 jam ya teman-teman selanjutnya akan saya taburi dengan bubuk biskuit biskuitnya merek apa saja kalau saya mah ini bubuk biskuit merek lotus ya kayak ini wangi banget butternya wangi jadi kita haluskan dulu kemudian taburi di atasnya kayak gini kalau teman-teman suka biskuit oreo maka silakan atau biskuit mari atau biskuit yang lain ya digestip itu juga bagus silakan dihaluskan dulu kemudian taburi kayak gini ya kalau sudah ditaburi mah kita potong-potong sesuai selera dan kita sajikan ya teman-teman ini mantep banget untuk dessert ya atau kue penutup atau makanan penutup setelah buka puasa jadi kita setelah makan sambu 1 ya setelah makan goreng sambu segemat atau apa nanti terakhir ini ya teman-teman nah ini jadi ini kue penutup ya atau kue cuci mulut gitu ya teman-teman pokoknya ini lumer banget di mulut dan wangi banget butternya rasa butternya karena saya taburi dengan biskuit lotus ya jadi butternya itu terasa banget dan ini lumer teman-teman tidak keras seperti hal-hala yang lain jadi walaupun seharian di kulkas tidak akan mengeras ya tetap aja lumer kayak gini pokoknya teman-teman wajib coba ya ini enak banget dengan gahwa atau kopi kopi pahit maksud saya kalau di arama gahwa ya ini mantep sekali disantap setelah makan malam atau setelah buka puasa pokoknya ini kue penutup mantep banget ya teman-teman wajib coba teman-teman selamat mencoba ya semoga berhasil sekian dulu di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya terima kasih